Pemerintah melarang warga untuk mudik lebaran mulai 6 Mei mendatang. Gara-gara ini banyak pendatang yang sengaja mudik lebih awal agar tetap bisa kumpul keluarga pada hari yang fitri. Laju angka positif COVID-19 yang belum juga turun membuat suasana Ramadan dan lebaran tahun ini juga mesti disesuaikan dengan kondisi pandemi. Paling terasa adalah mudik lebaran yang tahun lalu dilarang berlanjut kembali tahun ini. Larangan mudik akan diterapkan pemerintah mulai 6 Mei hingga 17 Mei. Pemerintah pastikan akan menindak tegas warga ibu kota yang nekat pulang ke kampung halaman. Gara-gara ini banyak pendatang yang memilih mudik lebih awal. Persenin kemarin, stasiun Pasar Senen di Jakarta Pusat telah padat pemudik. Karena memang mudik di bulan Mei ini kan emang ditutupkan transportasi jadi saya tulangkan lebih awal aja. Kenapa dipilih lebih awalnya? Karena biar bisa lebaran di kampung. Kondisi ini pun diperkirakan akan terus meningkat sebelum tanggal penyekatan menuju dan keluar Jakarta diperlakukan. Sementara itu tim gabungan dinas perhubungan TNI dan Polri juga mengawasi ketat operasional moda transportasi umum darat di terminal bus kampung rambutan. Tim gabungan juga mensosialisasikan kepada para penumpang bahwa pada 6 sampai 17 Mei mendatang tidak akan ada bus yang beroperasi bawa penumpang ke luar Jakarta. Mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat untuk tidak mudik lebaran di tahun 2021. Tentunya operasi keselamatan jaya 2021 berbeda dengan 2020. Meski larangan mudik sudah ditetapkan, pengusaha otobus berharap pemerintah bisa menoleransi kebijakan mudik. Pasalnya, sejak pandemi mereka kerap merugi dengan kebijakan pembatasan pembergian. Harapan kita dari otobus, harapannya masih tetap mudik cuman akan diperketat aja, protokol kesehatannya aja gitu. Memang benar-benar dilarang ya paling kita tetap mengikuti protokol dari pemerintah gitu. Kalau mau diapain lagi, kalau memang udah dilarang kan. Di tengah larangan mudik ternyata berdasarkan surat edaran dari Satgas Penanganan COVID-19 ada sejumlah perjalanan luar kota non-mudik yang diperbolehkan. Di antaranya ASN, TNI, Polri, dan pegawai swasta boleh keluar kota hanya dalam rangka tugas dibuktikan dengan mengantongi surat tugas resmi dari instansi. Kendaraan yang membawa material logistik penting, kunjungan keluarga sakit, kedukaan, serta perjalanan yang berhubungan dengan persalinan. Radika Kurniawan, Novoyul Hendry, melaporkan untuk NET.